Seorang pengusaha melapor ke rekan bisnisnya yang merupakan anggota polisi ke Propampolda Sumsel. Dengan dali bisnis Tanah Timbunan, pelapor ditipu oleh terlapor sehingga ngalami kerugen mencapai ratusan juta pihak. Herman seorang pengusaha ini mendatangi Propampolda Sumsel untuk melapor ke rekan bisnisnya yang merupakan anggota polisi yang berdinas di Polsek Gandus. Bumulo pelapor join dengan terlapor jeruk bisnis timbunan tanah dengan modal dari pelapor senilai 187 juta pihak. Pada tagian pertama duit tersebut cair ke rekening terlapor, namun duit itu tidak langsung dinjuk terlapor pada pelapor dengan alasan bakal diputer ke lagi untuk modal penimbunan tanah selanjutnya. Namun pada tagian selanjutnya ternyata pelapor ditipu karena tagian tersebut dipasuk oleh terlapor. Nurul Herman, dirinya tidak menyelesai kepermasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun sampai emak ini terlapor cuma mengejut janji palsu baik sehingga harus menempuh jalur hukum. Komunikasi terakhir dengan etiket baik dia ngomong, dia janji nak balik itu di hari Kamis kemarin. Tapi kita tunggu-tunggu pada saat hari Kamis, dia pun gak bisa kita hubungi sampai dengan hari ini. Ditemui pernah pak? Ditemui sudah, kita datangi ke rumahnya sudah, kita somasi juga sudah, kita ngambil jalur-jalur untuk baik juga sudah. Tapi tetap dengan alasan dia lagi pengajuan tadi.